Kehadiran bonek pada laga klasik Persija Kontra Persebaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno membuat Jack Mania berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi mereka dalam proses merajut perdamaian dengan bonek, di sisi lain denda dari PSSI menganjam klub. Sebagian Jack Mania menyalahkan regulasi yang ditetapkan oleh PSSI. Mereka menganggap aturan ini justru membuat Jack Mania tidak dapat membalas jamuan bonek yang menerima kehadiran Jack di Gelora Bung Tomo, Surabaya pada laga pramusim dalam rangka hari ulang tahun ke-96 Persebaya. Soalnya kan tidak ada ajang yang bisa mempertemukan kedua belah supporter. Kalau misalnya supporter bisa datang ke pertandingan tandang, itu bisa menandakan bahwa ada upaya perdamaian dari kedua belah pihak supporter. Dengan adanya pelarangan ini ya, jadi tidak ada ajang yang mempersatukan yang akan makin susah untuk mempersatukan kedua belah supporter ini. Sebagian lainnya menyayangkan langkah bonek yang memaksakan diri bertandang ke GBK. Ya itu harusnya sih sebenarnya emang gak boleh ya kak, cuman ya gimana kita juga kan gak bisa ngelarang gitu kak. Harusnya emang gak boleh, kasihan timnya juga kan nanti kena denda kak. Ada juga yang justru mengkhawatirkan keselamatan bonek yang datang. Mengingat masih ada sebagian kecil Jack Mania yang belum menerima kehadiran bonek. Kita gak masalah bang, cuman dari perbatasannya itu paling yang rada-rada pergesekan lah sama bonek gitu, kurang lah gitu. Kalau yang lainnya kan bisa berdamai, tapi gak tau yang lainnya kan belum tentu bang. Satu kepala bisa berdamai, seribu kepala belum tentu. Gitu aja bang. Sementara itu meski tetap berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengamankan bonek yang datang, Ketua Umum di Jack Mania, Diki Sumarno menyayangkan kedatangan bonek karena berpotensi merugikan kedua klub kesayangan mereka. Ya makanya kita kan komitmennya adalah sama-sama menjaga klub kita ya, sama-sama biar klub kita tidak didenda ya. Kalau dibilang keberatan mungkin ya kita menyayangkan saja, jika memang nantinya dengan ada beberapa kejadian, terus Persijah RRF harus kena denda, ataupun Persibain juga kena denda. Regulasi pelarangan kedatangan supporter tandang ini kemudian dipertanyakan efektivitasnya. Mengingat ini sudah kesekian kalinya ada supporter tandang yang hadir, tanpa menggunakan atribut lengkap.